Halo guys, nama aku Sarah Nama aku Aurel And welcome back to Jera Talks Nah di episode kali ini kita akan ngomongin Tentang pelecehan verbal yang pernah dirasain oleh Jera Girls Oke, nah jadi hari ini kita udah kumpulin Jera Girls Untuk ngebahas DM ataupun komentar yang pernah mereka alamin Jadi jangan lupa untuk tonton terus videonya And hope you guys enjoy it Apakah kamu pernah mendapatkan komentar yang melecehkan? Pernah loh Pernah, sering banget Pernah sih pastinya Pernah Pernah kok Gue punya foto nude lo nih Gue sebarin ke cowok lo ya Ada nih komennya bilang kalau misalkan Ih pakaiannya seksi banget sih Pasti jago nih Kayak gitu Jadi waktu itu gue mau jalan sama mantan gue Terus dia kayak minta jemput gitu di sebuah lobby hotel Terus gue udah nawarin kayak Tapi bilangnya Ya udah gue jemput di lobby ya Terus dia merespon dengan Naik dulu lah Sebentar kayak gitu Jadi gue pernah dapet DM Waktu itu gue posting Instastory Pake celana pendek Dan itu tempatnya ada di pantai Dan gue dapet reply Instastory kayak gini Kependekan tuh celananya Nanti gedinginan loh Mending sini aku angetin Goyangannya pas joget aja mantep Gimana kalau di kasur Jadi pengen Pertama sih kayak ini siapa orang gak kenal Terus kedua sebenernya gak pernah foto kayak gitu Freak banget sumpah Kayak emang kenapa kalau pakaian gue seksi juga Kan gue yang berpakaian Terus kenapa lo harus ngurusin pakaian gue juga gitu loh Yang ngerasa aneh banget nih orang Kayak padahal gue udah niat baik menawarkan jemputan Terus dia dengan malah merespon kayak gitu Kayak aneh aja gue ngeliat orang masih punya pikiran kayak gini gitu Sebenernya kayak kalau misalnya menurut gue kayak It's not something that I can change about myself juga gitu loh Kayak gue gak bisa kontrol pikiran orang-orang Dan mereka yang ingin berkomentar seperti apa Yang bisa gue kontrol tuh Ya diri gue sendiri Dan menurut gue fine-fine aja Bukan Karena mungkin karena Dan itu bukan beneran punya Jadi menurut aku itu pure iseng sih Bukan salah gue lah Maksud kan itu gara-gara dia Misalnya itu kan kemauan dia untuk komen kayak gitu ya Terus apapun pakaian gue Ya itu hak gue juga untuk berpakaian Mau kayak gimana pun mau seksi kayak Mau tertutup kayak Ya mata lo aja yang dijaga gitu loh Enggak dong kan sekembali lagi niat gue awalnya baik Cuman ya emang dianya aja gak ngerti ya otaknya gimana Tapi dia malah respon kayak gitu Jelas bukan sih Soalnya menurut gue kayak Banyak orang pake berpakaian kayak gini Kayak Nenek-nenek pun Kalau misalnya pake pakaian gini Apakah emang lo bakalan berkomentar seperti itu juga Itu kan berarti permasalahan di pikiran lo Bukan di pakaian gue Enggak sih Karena menurut gue Dance itu kan sebagai bentuk seni ya Jadi kayak Ya udah gue ngelakuin Apa yang gue suka aja Jadi kalau misalnya mereka yang punya Pikiran jorok Atau mau berkomentar kayak gitu Ya berarti Kesian dilunya aja sih Kayak emang gak ada cewek lain yang mau Sampai lo harus komentar kayak gitu Di platform orang lain Mungkin pake waktunya buat hal-hal yang lebih bermanfaat lagi Dan jangan iseng ke orang yang gak dikenal lah Karena omongan yang lo sampein ke orang itu bisa aja nyakitin Pesan gue tuh kayak Maksud gue lo cari kegiatan lain gitu loh Jangan cuma ngurusin orang lain Atau komentarin orang lain Terus yang buat cowok-cowok di luar sana Kayak lo gak pernah ngeliat cewek aja gitu loh Pake pakaian kayak gitu Ya menurut gue kayak Nora aja gitu loh Maksud gue Terserah dia mau kayak gimana Itu gak ada urusannya sama lo Terus jangan juga ngomong kayak Ngelecehin Ih pasti enak tuh Ih pasti jago tuh Kayak Bukan urusan lo gitu loh J***** Entah Kayak Kalo mau ngomong Atau mau bales tuh Dimikir dulu deh dua kali Maksudnya apalagi kalo misalnya ada orang Udah mau ngasih niat baik Bukannya diterima dengan baik Malah dikasih respon kayak gitu Kan orangnya juga jadi males Kayak mikirnya kayak Ini orang kenapa deh kayak gitu Kayak Lo sebelum melakukan segala sesuatu Sebelum mengucapkan segala sesuatu Itu kayak lo mikir deh Kalo misalnya seandainya kejadian itu Terjadi sama Keluarga lo Kayak adek lo Nyokap lo Seandainya dapet ucapan seperti itu Itu gimana Menurut gue tuh kayak Just worry about yourself aja Jangan ngurusin hidup orang lain Gue mau berpakaian seperti apa Gue mau ngepost konten seperti apa Itu juga Urusan gue pribadi Dan sebenernya Kayak dengan lo komentar kayak gitu Gue juga gak peduli sih Kayak lo mau ngomong apa It's okay to do everything that satisfies you It's okay to wear anything Fashion yang lo mau aja gitu loh Atau apapun itu Pede But you can control your actions And you can control yourself Jadi it's okay to be yourself aja selamat menikmati